gak ada Andreas itu ngapain Andreas ini Andreas biasalah jbc kalau nah itu hanya numpang on kem aja deh tuh ngomong pelannya minta ampun apa yang ini kan baru dijelasin ini tentang batu nih oke silahkan belakang ji silahkan uji ya sabar dulu selama kali coba teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik typing coba agamanya Kristen kalau agamanya Kristen ya teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan yang Kristen yang Kristen ya yang Kristen typing di bawah agamanya Kristen ya pasti aku di mute ya aku di mute iya kenapa di mute siapa yang mute kau baru apa saya Kristen Tante oke gak ada yang mute kok serial dari tadi kok jadi beralah tapi sebenarnya betul oke bertanya udah semua tidak bisa beralah ketemu ke batu kenapa tanya ya ya oke di kapan bising si andrea sini kalau naik suaranya pelan tadi makanya saya marah juga naik dia udah turun kolendrias gak berubah-rubah kau nanti usah hajitnya oke Ujung-ujungnya ke on-camp Kenapa begitu? Ya memang begitu Setiap naik suaranya Ujung-ujungnya on-camp mau pamer Dia enggak perlu ketampananmu Islama atau Kristen? Kristen Kampan dia rupanya? Ya lumayan lah Mana coba wajahnya? Udah aku turunkan dia Udah aku turunkan 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 Cuci mata Cuci mata Cuci mata Udah lama gak pernah Menyentuh laki-laki Promo 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 Enggak karena kata Isti ganteng Ya kan Ya lumayan Bunda ini terjalan cantik ya Bu Isti ya Enggak lah Biasa aja Tapi jabir Perbada Perbada Tantai-cantai Tapi pinjam dulu 100 Habis Habis Ada habis bang Nanti Harus Harus Menanya Penril Terial Menanya Apa Nanti Tanya balik Tanya balik Diam Ya Oke Silahkan Menanyakan Bang Fokus Dengan Batu Hitam Tadi Ya Kalau Di Islam Itu kan Berpercaya Dari Surga Pasalnya Dari semoga itu memang udah di detail itu secara apa gitu silahkan naik tetep layar udah diperiksa secara para ahli gitu memang betul-betulnya batu itu dari sungguh atau gimana coba dijelasin dulu Oke ya gini Bang zaman dulu yang pokoknya yang jatuh dari lagir itu berasal dari surga ya itu di zaman dulu kenapa soal belum mengerti tentang astronomi ya dan buktinya secara empiris penelitian oleh beberapa peneliti itu memang ada batu meteor secara akademisi secara penelitian batu meteor nah secara penelitian ya itu bukan berasal dari bumi tetapi dari langit seperti meteor ya kenapa dibilang batu dari surga itu walau-walam itu akan berdapat bicara tentang akademis nanti kalau bicara tentang iman atau secara tentang keagamaan itu beda lagi nanti tapi peneliti itu batu dari luar angkasa zaman dulu masalahnya tidak mengerti namanya astronomi Oke Oke secara akademis batu meteor nah tapi kok dicium hapus dosa gitu gimana ceritanya udah 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 itu balik lagi secara keagamaan makanya kita harus pisahkan dulu secara akademisi dan secara kegemaran kalau di dalam Islam mencium batu ajar aswad itu adalah sunnah ya itu telah dipraktekan sama Rasulullah makanya dalam hadis bukorin dikatakan Abu Umar bin Khotab mencium batu itu tidak ada mudorotnya itu batu bukan batu apa-apa itu batu biasa karena kami hanya mencontohkan atau mengikuti dari perintah atau ke perilaku dari nabi kita ikuti itu saja nggak lebih kurang Oke Oke itu itu diperintahkan di cium nabi kalau enggak ada moderatnya kenapa dicium gitu loh itu mah itu tidak ada perintah tadi bilang sunnah tidak ada perintah jadi tuh kamu di jelasinnya gitu tidak tidak ada perintah hanya saja Rasulullah mencium batu dengerin Rasulullah mencium batu itu nah lalu eh Umar melihat Rasulullah lalu umar melakukannya karena dia melihat Rasulullah melakukannya dia melakukannya tidak ada perintah iya hadisnya kan gini tahu nggak sunnah sunnah tahu nggak sunnah nanya tidak ada boderatnya boderatnya kan gitu kan Iya betul kenapa dicium lagi kalau tidak ada muderatnya gitu Oh itu kita nggak tahu nggak sunnah Allah 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 ini orang gak nyambung gila sunnah Oke sebelum dilanjut bentar ya sebelum dilanjut nih teman-teman dengarkan saya pakai telinga terdengarkan saya teman-temannya agama Kristen yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta perempintaan yang Kristen typing di bawah agamanya Kristen yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan typing di bawah agamanya Kristen udah ya jangan lagi tapi tapi gitu Oke lanjut jika jangan lupa tetap layar lanjutnya makanya sunnah itu Bang sunnah itu misalkan kita melakukan kita mendapat pahala tapi misalkan kita tidak melakukan kita tidak berdosa itu namanya bang sahriya saya boleh menambahkan bang wajib lanjut lanjut banget bang sahriya kan begini misalnya ketika ada hadis yang menjelaskan bahwa makanlah kamu dengan tangan kanan kayak gitu jadi kita mencontoh aja misalnya duduk sebagaimana Rasulullah itu ketika makan kaki kanannya itu kayak diangkat begitu kemudian kaki kirinya duduk bersilah seperti itu maka kita itu kadang mengikuti sebagai seorang muslim itu mengikuti bahwa itu ajaran sunnah kayak gitu aja jadi enggak kalau kita mau makannya kemudian duduk di kursi juga enggak apa-apa tapi Rasulullah itu kalau mau makan kakinya diangkat kakinya diangkat satu-satunya itu ada di bawah jadi kayak orang satu kayak gitu lah jadi itu contoh aja kalau kita mau makannya duduk di kursi terus itu juga enggak apa-apa tuh bersilah juga enggak apa-apa jadi Rasulullah itu kalau Nabi Muhammad itu kalau kalau makan itu kayak bersilah tapi kaki yang kanan itu diangkat seperti kayak mau mau congkok begitu gini lebih gampang gini Bang Sarial Bang Sarial minum-minum berdiri ada yang larang enggak enggak ya udah kami sunnahnya minum itu duduk ah karena kalau berdiri juga enggak masalah enggak ada yang larang nah begitu juga bangun kami mau disuruh mencium batu atau tidak enggak masalah ya begitu juga dalam berikut ini sekarang baksanya minum berdiri ada yang larang enggak enggak ada ganti ya udah padahal kami dianjurkan kami dianjurkan minum itu duduk tapi kami banyak minum berdiri kenapa karena ada larangan bokeh-bokeh-bokeh-bokeh saya nanya Bang ya tunggu-tunggu-tunggu siap opongerti peidahnya memang enggak ada gitu lah ya hingga remontu-temu dorok jangan ada itu ya tunggu ini tunggu ada ayatnya Hajar Aswat HR Ahmad dari Ibnu Umar dinyatakan sahih oleh al-albani dalam sahih aljami-jalmi nomor 2194 terkait dengan keutamaan mudah menghusep rukun diamani Udah terkait dengan keutamaan mengusap Rukun Yamani terdapat sabda Nabi sesungguhnya hajar aswad dan Rukun Yamani dapat menghapuskan dosa-dosa katanya itu oh gini Bu Dhani kan dibilang itu adalah sunnah ngerti gak dari tadi orang ngomong sunnah ini kan udah katakan sabda Nabi loh iya sabda Nabi sesungguh tapi tunggu dulu tapi dikatakan juga di dalam eh ayat yang lain yang tidak melaksanakan haji kamu adalah hajji haji khiddi manaильnya ayatnya Hai Mayan susawan tidak haji 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 habjirullah surat al-bayyah surat al-baynah ayat 6 yang tidak melaksanakan haji kamu kafir jadi berarti kalau makanya dikatakan dikatakan nabi sesungguhnya hajar aswad rukun yamani dapat menghapus dosa-dosa makanya siapa enggak pergi ke sana mencium batu dosanya tidak terhapus berarti kafirlah engkau gitu berarti sejalan dia mana data wajah itu buka datanya yang jadi pertanyaan begini oke gimana semuanya orang-orang kafir dari gulung alihkitab mana-mana-mana budar nih mana-mana tante mana-mana tante mana albayinah ini buka mana-mana gua minta set mana doang mana-mana jangan fitnah tante tante ini jangka fitnah-fitnah dari tadi membawa data tante lu gak ada fitnah saya gak fitnah loh dari tadi lu mana-mana membaca data tante budar nih budar nih ayo mana tante budar nih woi jangan diem jangan pura-pura iya iya bakal lah apa itu ditulis mana datanya gak ada haji kafir mana jadi apa gak nampak aku gak nampak bacalah kuat tunggu orang-orang kafir dari gulungan ahli kitab dan orang-orang musrik akan masuk neraka jahana mereka kekal dalamnya selama-lamanya mereka itu adalah sejajatnya mana ibadah haji itu nanti ku cari lagi berarti salah tulis aku nanti ku cari lagi tante gak boleh fitnah kita ini memberi narasi yang jelas yang jelas ada ku catat disini hanya ayatnya udah dibuka loh itu tante dengerin tante ya tante dengerin ya kami dari tadi membaca data tertulis ayat 6 ayat 6 ayat 6 10 detik 10 detik budar nih orang yang sudah berhaji itu paling hanya 10% dari masyarakat Indonesia kalau yang lain gak mau naik haji karena gak mampu apakah dia kafir kan enggak saya juga belum berhaji kalau ini kalau di Ali Imran 97 kafirlah orang yang tidak menunaikan haji katanya ayo itu saat Alimran 97 coba bukaji coba bukaji kalau tersalah lagi Bukaji kalau gak ada data ini kedua kali tante harus minta maaf karena membuat data tidak ini ya belum belum minta maaf ku cari tukas ku satu lagi kalau satu lagi nanti gak ada baru aku minta maaf Bukaji Ali Imran berapa imran 97 kafirlah orang yang tidak menunaikan haji imran 97 haji lah tante-tante kafirlah orang yang tidak melakukan haji oke coba imran 97 iya oke siap nanti kalau ini pasti gak ada pasti salah salah coba pasti baca 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 di sana lah terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya makom hibrahim barang siapa memasukinya baik Allah amanlah dia dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan haji ke baik Allah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana ayo ayo terus lah udah habis yaudah ini bahwa alam maha karya tidak memerlukan sesuatu dan seluruh alam ayo mana tante ya Allah ya Allah udah budar nih nanti tunggu dulu sekali lagi tunggu dulu sekali lagi kan masih dua kali aku bersalah sekali lagi nanti baru aku minta maaf kalau gak ada udah nantilah tugasku itu ya sama SD tugasku mencari itu satu lagi gak bisa kita kelirkan gak kita malam ini berlain lagi PR kagak tapi harus minta maaf ini kami dari tadi gak ada fitnah yaudah yaudah aku minta maaf karena gak ada ayatnya nanti ku cari kalau ada ayatnya nanti kayak mana ya bagus gak akan ada sampai kutunggu kiamat kiamat kutunggu jadi gini dalam rukun islam itu haji itu bukan kewajiban yang dibebankan kepada orang yang tidak mampu karena kesana itu perlu biaya banyak gitu loh jadi saya udah bilang 10% dari masyarakat Indonesia itu yang sudah berhaji yang 10% itu apa belum berhaji apakah dia disebut kafir apakah dia disebut orang alin neraka yang gak berpajit orang islam orang ta'at orang soleh kan begitu budar nih hanya bagi orang yang mampu ini tante ini kalau kita ini memang rajin ibadah kita ini rajin banget ibadah terus kita niat 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 terus kita bilang ya Allah aku pengen kali ini haji tapi aku gak punya uang ya Allah dan niat nih niat niat saya sampai sholat ta'ajud begini semua saya lakukan sholat sunnah itu saya lakukan niat matilah aku hari ini hari ini itu juga aku udah menai haji nah itu Allah kami maha penyayang aku udah naik haji padahal cuma niat niat tapi aku melakukan aku perbanyak sholat sunnah aku ta'ajud setiap hari ya Allah niat banget aku nih haji ya Allah eh tiba-tiba aku mati terpenuhi nih hajinya itu paham tante jadi sebenarnya kami ini haji bagian yang tidak mampu Allah meringankan denger ya kami orang islam tidak dipersulit ya tapi umatnya sendiri mempersulit sendiri kami umat islam itu dipermudah Allah jalannya yang punya niat Allah akan lakukan niatnya itu Allah akan wujudkan niatnya itu niat yang baiknya itu nah contohnya saya ya Allah aku pengen umroh tahajud ini niat saya yang mau umroh ini disampaikan Allah melalui orang lain adalah orang lain contohnya contoh ada orang nge-fetch sama aku bunda aku seneng loh kalau bunda debat gini-gini bunda maunya apa mau gak aku umrohkan itu dia aku gak punya uang bisa melalui orang lain nah itu dia yang penting bagi kami adalah niat untuk berbuat kebaikan itu tante jadi tidak ada pernyataan cari sampai kiamat tidak ada dinyatakan disitu orangnya tidak naik haji kafir lah dia tidak ada tidak berarti berarti ayo bang syarial pasti kan rukun islam itu kan sifatnya wajib kalau wajib itu kan harus bang syarial itu usaha islam itu ada yang sunnah ada yang wajib ada yang ada yang mohaqadah gimana sih ada hukum islam wajib enggak ada yang wajib ada yang sunnah kalau kayak gitu hukumnya itu tidak wajib kepada orang yang tidak mampu haji tidak wajib gitu dipisah gitu haji baca itu haji wajib bagi yang mampu itu dibaca tuh lagi kebacakan ya nih kebacakan haji wajib bagi yang mampu dengeri kebaca nih itu memang baksari matanya kemana sih nih di sana terdapat tanda-tanda dengar aku bacakan kau dengarkan aja kau punya telinga dengarkan kau enggak punya mata nih di sana terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya magab Ibrahim barang siapa memasuknya baik tullah aman lah dia dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah dia diantara kewajiban nih diantara kewajiban manusia diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kebaitullah iya itu bagi orang orang yang mampu jad oke oke orang yang mampu ya kan ya yang saya tanya rukun islam itu wajib enggak sepatnya bisa dikurni sembang enggak enggak nyambung dari tadi di dalam rukun islam itu kan ada haji iya itu ini udah dijelaskan ini orang udah gak bawa mata gak bawa telinga lagi gak bawa otak lagi canggih sama gomong dari tadi semua di dalam Al-Quran ini di dalam surat Al-Gemro 97 itu rukun islam yang kelima iya tahu apalagi tahu apalagi kalau tahu otakmu pakailah tolong dijelaskan segitu jelas enggak jelas kok kok tak murni esok aja contoh gini rukun islam ada lima ini yang wajib ini yang cuma ini yang wajib coba dijelaskan dulu ini jelaskan pelan-pelan bang ya silahkan bang rukun rukun islam itu kan ada lima memang itu wajib tapi kewajiban itu kan ada ada pengecualian ya antaranya cuma satu yang ada pengecualian seperti naik haji kalau sholat kuasa syahadat itu memang udah kewajiban kewajiban setiap orang islam itu melaksanakan rukun islam itu udah kewajibannya tapi ada pengecualian di rukun islam di naik haji itu ditekankan di situ bagi orang yang mampu 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 apa mampu harta dan mampu fisik kalau hartanya juga mampu tapi fisiknya nggak mampu yang nggak diwajibkan juga bagi dia nah itu kejelasannya itu yang saya mau nah ini masalah puasa saya jelaskan dulu puasa itu adalah kewajiban puasa kewajiban tapi ada tapi-nya juga bagi untuk wanita dan bagi untuk wanita yang berhalangat tidak wajib untuk berpuasa nah bagi wanita yang menyusui tidak wajib untuk berpuasa jadi semua itu ada ini di dalam islam itu islam kami itu dipermudah maaf lah bukan di persulit yang mempersulit ya oten-oten ini dipermudah dengar ini sekali lagi ya puasa juga hukumnya wajib puasa ini wajib ini tapi ada tapi-nya tapi bagi wanita yang datang bulan tidak diwajibkan untuk puasa bagi wanita yang hamil tidak diwajibkan untuk puasa bagi orang yang sakit mau laki-laki mau perempuan tidak diwajibkan untuk puasa bagi orang yang menyusui tidak diwajibkan untuk puasa itu padahal rukun islam juga itu makanya oke gantian maksaril gue gantian nanya udah tadi dua kali nanya lu tunggu tunggu tadi kan gantian di mana tadi ayat tulis bahwa ibadah hari Jumat dimana bang hari Jumat hari hari minggu tadi bu Darni sekarang udah berdua ini kan lu nanya tadi bertambahkan batu tunggu dulu sekarang saat nepat berkutun haji itu kan tadi haji tidak wajib wajib malah dilapainya aduh kamu itu sudah dijelaskan sama bang tengku tapi masih aja tidak mau tidak tahu itu lagi bagian ngampu nah gitu kan bagian yang berangka bagian berangka alat umroh kan gitu kan apa beda lagi dengan haji semuanya ini tidak cuma umroh bukan haji jangan disamain beda lagi beda lagi makanya apa nggak usah bahas-bahas itu deh kita tanya aja deh lebih mudah deh duduk 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 tembok malam tidak masuk saya yang berhaji ini apa orang ini ada yang cuma ada yang enggak kok kuliah dia apanya itu kukur rebutan gitu mas unah habis bang ini bang rebutan apanya haji itu adalah kuota dari pemerintah enggak masuknya yang naik haji itu kuliah kutinya rebutan cumbatuh sampai desa-besakan gitu hati batu tadi nggak ada moderaknya tapi orang tidak biar clear mas cinta cincu 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 bang saria jangan bobok batu Tuhan kau batu lho enggak arti tuhan kau batu lho gini gini sebentar sebentar aku jelaskan biar selesai ini mas cincu batu Allah berfirman di dalam Al-Quran itu dikatakan gini aku lupa ayatnya tapi yang aku ingat bahwa Nabi Muhammad itu adalah teladan bagi kami bagi manusia teladan jadi ikutin apa yang beliau lakukan karena begini bang sunnah Nabi itu bukan hanya perkataan bang perbuatan juga itu sunnah perbuatan Nabi apa yang dilakukan Nabi itu sunnah jadi kami mengikuti apa yang dilakukan Nabi Nabi mencium batu itu ya karena Nabi melakukan kami mengikuti karena beliau teladan bagi kami itu aja sih gak ada lebih gak ada kurangnya gak dicium juga gak apa-apa sebenarnya ada keberkahan disitu walau gak ada muderaknya gitu kan walau gak ada muderaknya maksudnya kalau kami lakukan kami mendapatkan apa namanya ya pahala gak dilakukan juga gak apa-apa gak ada masalah habis anmas ini berebut 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 karena begini bang naik haji naik haji itu kan gak setiap kapan kita mau bisa kita nah ketika kita sudah disana kapan lagi kita mencium itu karena itu pernah dilakukan Nabi itu aja sih sebenarnya itu penjelasannya lebih dari jelas itu penjelasannya lebih jelas kalau gak jelas lagi saya ambil batu ambil batu keplok kepalanya ini belum jelas sih sebetulnya masih gimana lah tapi udahlah lagi masih nanya lagi lagi mau disanya aku mau nanya apa tuh tante itu yang lucunya gini 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 udah jelas bang tante bang tante bang saril gantian gantian diam dulu cinta diam dulu diam oke gue menanya bentar ya izin ya bentar ya bang saril dimana perintahnya bahwa beribadah itu pada hari minggu silahkan bang perintahnya di hukum Taurat coba sebutkan sebutkan ada hari minggu kutur diingatkan teruskan lah hari sahabat kena ada dalam hukum Taurat sahabat bukan minggu sahabat bukan hari minggu bukan tanya bu dari itu yang saya tahu kita hari sahabat itu hari ke-7 hari ke-7 hari ke-7 hari apa hari apa apa itulah ya mungkin mungkin apa gimana ya menjelaskannya ya dijelasin lah yang jelas gak ada hari sahabat hari minggu ya hari sahabat hari minggu hari sahabat hari sabtu penanggalan 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 yang kita pakai sekarang ini kan dari Romawi sahabat sahabat itu sama dengan sabtu sabah bahasa kalau 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 sahabat itu hari sabtu gak pas dia hari ke-7 emang minggu minggu hari apa itu minggu hari apa itulah hari ke-7 minggu itu hari pertama penciptaan hari ke-2 penciptaan sampai karya ke-6 hari ke-7 lah dia hari sahabat hari terakhir hari minggu tanya tuh Bu Darni deh saya gak mau berdebat tentang hari sabtu sabat itu hari minggu coba tanya Bu Darni maaf ya karena ini adalah kebenaran yang harus disiarkan ke seluruh dunia tidak bisa disembunyikan hari ke-7 itu adalah hari sabat hari sabat itu adalah sabat sabtu udah sabtu makanya Elohim berfirman dia menurunkan 10 hukum termasuk di tunggu termasuk di hukum ke-4 ingat dan kuduskanlah hari sabat ini tangan Elohim ya tangan Elohim pencipta langit dan bumi yang menulis ini bukan kaleng-kaleng udah hukum ke-4 selamat malam bapak-bapak ibu-ibu maklum siap ya kenapa dipotong aku aku tadi kalian tanya kenapa belum kalian kasih aku menjawab laju-laju yang lainnya diam dulu bu Lidia diam dulu diam dulu semua udah hukum noise bu Lidia dimuat bising kali bising udah pemerintah hukum perintah hukum tata negara ini kita patuhi siap apalagi ini dibilang ini ibu Lidia kamu tuh kalau gak nurut sama hots turun udah dimuat dibuka dimuat dibuka sabar Elohim itu mempunyai perintah Elohim itu tidak mempunyai nama agama Elohim itu tidak Adpen Elohim itu tidak Islam Elohim itu tidak HKBP dan yang lain-lain tetapi Elohim kita itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh manusia termasuklah hukum keempat ingat dan kuduskanlah hari sabat 6 hari lamanya engkau bekerja tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan halamu hari apakah hari sabat itu hari sabat itu hari perhentian itu hari peristirahatan penuh itu hari sabtu di dalam matius 28 ayat 1 maka pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena melihat kuburis terbuka dan hari pertama adalah minggu di bahasa Arab juga ahad itu bahasa ahad itu hari pertama udah cukup cukup bangsa Ria bisa ngerti gak bisa ngerti gak sabat itu sabtu oke enggak aku mau bertanya dulu sama bu Darni ini nyamai tapi di daliran jadi hari sabat ini pak sabat sabat ini bahasa apa ini bahasa Ibrani buddhani buddhani jawa buddhani bahasa bahasa Ibrani perkataan Elohim sendiri sabat sabat jadi kalau minggu minggu ini bahasa apa tetep layar guys tetep layar guys tetep layar minggu 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 kan bahasa bahasa Ibrani juga kan dari bahasa Yunani baru ahad bahasa arahnya kok ngarang kan ada ayaknya lho ibu ibu kembali bu lidia handsetnya dilepas bu lidia noise bu lidia noise iya nanti diturunkan protes dia di bawah eh eh matikan dulu kenapa saya diturunkan katanya yang ngomong-ngomong dulu bicara nah kan sudah jelas loh ada ayatnya yang ngomong-ngomong dulu bicara yang maksudnya kalau gak ngomong jangan dulu dibuka mic yang ngomong-ngomong memangnya bicara jadi yang ngomong-ngomong dulu bicara kelepotan inilah inilah makanya aku gak mau masuk ke ruangan Kristen nah disini nanti perbedaannya nah itu boleh 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 masih masukkan gak boleh 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 bisa 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 dari bahasa Yunani yang mingos dewa hari sunday kalau dalam penamaan hari dalam bahasa Indonesia Isna sama dengan dua dulunya itu kan hari minggu disebut di negara kita Indonesia ini disebutnya dulu ahad ahad hari pertama hari pertama setelah masuk penjajahan Belanda itu digantilah karena untuk pergi ke gereja disebutlah mingos atau minggu itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya Dewa Hari kemudian masuk kita hari Senin kita masuk belajar hari-hari hari Senin itu kita ngambil dalam bahasa Arab artinya hari kedua Isnen Salasa artinya Salasa itu dalam bahasa Arab itu Arba itu Rabu itu ada kaitannya atau sinonim katanya dengan bahasa Arab kami kami sih tidak biar ibu dari ini biar terkesan mengarah hampir siswa fakta kalau saya tahu kalau minggu Senin selasa sampai Sabtu itu itu bahasa Yunani benar jenuh hari itu hari hari ketujuh sabat hari Jumat hari Jumat dalam bahasa Yunani apa itu coba lihat gitu jelas kemudian yang jelas di dalam Alkitab keluaran 28 ingat dan kuruskanlah hari sabat dibilang ingat dan kuruskanlah hari minggu ingat dan kuruskanlah hari kamis ingat dan kuruskanlah hari Jumat ingat dan kuruskanlah hari sabat ada datanya wajib begini wajib kita ingin persepsinya sama dulu bahwa bongsa rial itu ingin menyamakan bahwa hari sabat itu hari minggu sedangkan gini kita ingin membandingkan atau kata bahasa bahasa itu ya kan yang diselaraskan dengan bahasa itu kalau menurut saya kalau menurut saya atau dalam apa tafsiran tafsiran apa bahasa itu benar kalau ada sabat ya hari sabtu sesuai dengan bahasa arab bahasa ibrani sabat sabat itu sabat sabat itu sabtu kamu sebahasa inggris sabat sabtu bahasa inggris ya kamu sebahasa inggris sabat sabat itu sabtu udah jelas misalnya begini hari sabat contoh diunani hari minggu hari sabtu diunani diibrani apa hari diunani hari apa itu diberani jadi jumpa dia gitu maksudnya pas haril izin ngomong bentar ya oke enggak dari mana kalian dapat pengertian sabat itu sabtu bu darni itu yang menjawab silahkan jawab pengertian dari mana arti sabat itu sabtu hari pengertian 10 perintah Tuhan apa dikatakan disitu hari kemantian hukum keempat ingat dan kuduskanlah hari sabat sabat itu sabtu hari perhentian hari kudus hari perhentian hari sabat itu perhentian mengkuduskan hari Tuhan di disebutkan namanya kalau sabat itu sabtu ya 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 dan dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jika kita menuruti perintah perintahnya siapa barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti sepuluh hukumnya ia adalah seorang pendusta makanya orang Kristen makanya orang Kristen menyerang aku gara-gara ini disuruh aku masuk ke ruangan Islam ya gara-gara ini aku kasih bantuan mau mau bila dimanalah tertulis hari sabat hari minggu dimana mana dimana sedikit sedikit bunda mana ayatnya coba dibaca kisah bentar dengar bang cinta bang cinta sebentar tadi kan abang nanya hari sabat itu abang baca dikisah dikatakan dikatakan sabat dibaca itulah orang ini inilah para pendusta itu tadi para pendusta ini aku sekarang balas dendam aku sama Kristen tadi di ruangannya sisi IPA aku di Bali sekarang terbalik terbalik makanya aku isti tengok itu siapa 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 itu si cinta iya inilah kurasa oke 321 kok turun kan aku puas tadi kalian ini aku di si CP tadi kalian habisi aku habisi kalian aku di pihak kalau mu'alap aku lebih di pihak kalau mu'alap gak mau aku isti nah sekarang dengar coba tanyakan ke orang Israel kalau hari Sabtu itu hari Sabtu hari Sabtu mereka beribadah hari Sabtu iya gini kalau mereka bilang hari Sabat itu hari Minggu pasti orang ini dibilang orang diludahi diludahi bener 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 makanya pasti tolong orang ini harus sampai hari Minggu inilah yang aku enggak suka inilah aku enggak suka makanya aku enggak mau masuk ke rumah Kristen ah begini jangan jangan apa dulu enggak enggak boleh bohong bang Sarial kalau diskusi enggak boleh bohong enggak boleh harus kebenaran iya kebenaran harus ditegakkan minta maaf ya minta maaf tapi aku meminta maaf aku kan sesuai dengan dalil tadi waktu masalah itu oh batu hajar aswad ya 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 itu kan jujur budarni dua-dua kali kita kasih budarni kasih apa namanya clue ayatnya tapi enggak pernah sama maaf